Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya, Om Dori Channel yang membahas tentang budidaya ikan lele Kali ini kita akan melakukan pemanenan ikan lele Di mana kita panen ikan lele di kolam terpal diameter D3 ini Proses pemanenan Ini agak tersumbat jadi kita bersihkan terlebih dahulu Proses panen ikan lele di kolam D3 ini Alhamdulillah Ikannya pada sehat Sesuai apa yang kita harapkan Panen kolam D3 Ini pada tersumbat ini Jadi agak tidak lancar ini hanya Alhamdulillah sudah saatnya panen ini sudah mencapai usia 2 bulan lebih dari Lebih satu minggu ini kita melakukan panen Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen Jika bermanfaat silakan di bagikan ke teman-teman Ini proses pemanenan seperti ini kita Mencapai kurang lebih 3 gental kurang lebih Jadi kita proses pemanenan di usia 2 bulan lebih 1 minggu ini Karena tadinya menungkus tengkola Sampai satu minggu baru diambil Alhamdulillah Ada yang sudah masuk Ada yang belum ini kayaknya nih Ini proses ini perlu disortir lebih dahulu Yang masuk konsumsi kita langsung Yang tidak masuk konsumsi kita besarkan lagi Sahabatku para pembudidaya ikan mulai Prosesnya Proses pemanenan seperti ini mudah Kalau di kolam tepal Kita ambil seperti ini Prosesnya lebih mudah untuk pemananannya Kita langsung serok saja dari atas Kita sudah besar Kita sortir terlebih dahulu ini Karena ada yang masuk Ada yang tidak masuk Kita yang tidak masuk Kita besarkan lagi Ini prosesnya seperti ini Kita sortir terlebih dahulu Yang masuk kita jual Yang tidak masuk kita besarkan Jadi kita diproses seperti ini Sudah masuk size konsumsi Ini antara kurang lebih Ini isi 6, 7, 8, 9, sampai 10 ini Jadi untuk besarnya tidak merata Yang tidak kecil kita besarkan lagi nantinya Mudah dan simple ini seperti ini Wow keren Mantap Mas bro Luar biasa Sudah mudah Ini kita proses ini Seperti ini Kita Sorter lebih dahulu Karena agaknya tidak Meratanya Jadi kita proses Kita Sorter Lebih dahulu Yang masuk konsumsi Kita langsung Kita Sambil kita Kocor Biar ikannya tetap segar Jadi Untuk besarnya Lebih mudah Dengan Memetode Seperti ini Di kolam terpal Kita Menggunakan sistem Kocor Jadi Untuk Pembasarnya Kita pakai sistem Kocor Untuk Ditaya Ikan Lele Mudah dan simple Ini kolam Diamater D3 Mungkin itu Dari saya Terima kasih Yang belum Subscribe Sakep Tuduh Biar kami Lebih semangat Dalam membuat Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh